Tak hanya talenta basket, dance dan memasak, di ajang Indonesian Sport and Festival tersebut, Nejateng juga mencari bakat-bakat baru dalam bidang penyiaran. Mengambil tema Nejateng Cari Presenter, kegiatan ini pun berhasil menarik perhatian ratusan peserta. Tak hanya datang dari Kota Semarang dan sekitarnya saja, namun juga datang dari luar Jawa Tengah. Dalam rangka mencari bakat-bakat terpendam di bidang penyiaran dan berbagi pengalaman di bidang pertelevisian, Nejat Jawa Tengah menggelar kegiatan off-air bertajuk Nejateng Cari Presenter. Digelar di Kampus Undi Pleburan Semarang, acara ini diselenggarakan mulai tanggal 6 hingga 7 Mei 2017. Sebanyak 150 peserta hadir dan mengikuti serangkaian tes yang harus dijalani. Tak hanya membaca berita saja, para peserta juga diminta unjuk kebolehan dalam menyampaikan live report. Ya kali ini saya sedang berada di arena Nejateng Cari Presenter, tepatnya di spot live report. Seperti di belakang saya ini seru banget. Nah langsung aja kita cari tahu yang gimana keseruan ya. Oke, serius banget nih ya. Kita tanya-tanya dulu ya sebentar. Halo namanya siapa? Yusuf. Oke Yusuf gimana nih? Kesan-kesannya nih, apa pengalamannya untuk mengikuti Nejateng Cari Presenter? Oke, seneng banget dan ini adalah momen pertama kali, first time banget. Dan merasa tertantang untuk melakukan report di depan kamera, karena ini pertama kali. Kamu sendiri kenapa nih tertarik banget buat ikutan Nejateng Cari Presenter di sini? Oke, karena emang basically punya bakat public speaking dan pengen improve lagi ke level yang lebih atas gitu. Siap, optimis ini nanti? Optimis harus. Siap, semangat ya. Good luck. Menjadi televisi yang inspiratif, kegiatannya Jawa Tengah tak hanya menarik peserta dari Semarang saja. Tak sedikit peserta yang datang dari luar kota, bahkan luar Jawa Tengah. Ya mbak saya dari kota Madiun, terus tahu ada casting di Nejat dari IG sih mbak. Dari IG-nya Nejateng, dari IG sih memang tertarik sekali ingin jadi bagian dari Neat TV. Dan kebetulan ada open casting dan saya coba masukkan berkas. Nggak nyangka juga sih bisa saya terima. Tepatnya jauh juga di Semarang, tapi karena kalah sama keinginannya mbak. Jadi akhirnya saya kesini. Dalam menyaring bakat-bakat yang ada, tentunya sejumlah kriteria ditetapkan. Tak hanya berani berbicara di depan kamera, kemampuan-kemampuan lain juga harus dimiliki para peserta. Dia harus punya wawasan yang luas dan yang pasti dia harus berani berbicara di depan kamera. Nanti tidak mau menutup pemungkinan juga dia harus punya kemampuan untuk public speaking. Dengan kegiatan off-air ini, diharapkan Neat dapat lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya warga kota Semarang. Tak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi program kerja Neat untuk ikut berkontribusi dalam membangun Jawa Tengah. Rintang Budiastuti, Fahminur Cahyo melaporkan untuk Neat. Terima kasih telah menonton!